Halo guys, meskipun please welcome Edel, kembali lagi kembali lagi. Hai. Saya akan lead this conversation dari awal sampai terakhir. Saya akan ngobrol sama Edel. Mungkin tadi, terima kasih Agatha buat perkenalan tentang Edel. Tapi kalau saya ingin, Edel ini adalah motornya pabrik kontennya garis temu. Segala konten-konten yang viral-viral yang di-repost sama Alodita, sama Ella Dimitri. Itu penggunaan dari Edel. Tapi Edel ini tangannya cuma dua, otaknya cuma satu. Jadi Edel butuh bantuan. That's why kita bikin konten warrior. That's why kali ini Edel akan share tentang step by step. Gimana dia bikin supaya teman-teman konten warrior bisa up to the standard yang garis temu dan Edel mau. Nah ini bakal sangat teknikal. Mungkin teman-teman bakal rada berat gitu ya. Tapi gak apa-apa, nanti di tengah-tengah kalau ada yang kecepatan atau apa bisa langsung drop the question di Q&A box. Dan nanti kita bisa balik lagi. Nah disini juga bakal banyak step, tools, dan segala macam teman-teman bisa catat. Terutama konten warrior. Karena konten warrior benar-benar harus bikin sesuai dengan apa yang Edel mau bikin. Nah buat teman-teman yang bukan konten warrior atau punya Instagram sendiri, teman-teman bisa pakai caranya kita ini supaya teman-teman bisa produce konten dengan lebih mudah. Nah tapi kalau ngomongin konten tuh ada banyak macamnya gitu loh. Ada konten foto, ada konten apa. Nah kali ini kita bakal benar-benar spesifik bahas tentang dua macam konten yang akan dibikin sama konten warrior. Yang pertama adalah newsjacking, yang kedua adalah insights gitu. Jadi kita nggak bahas kalau mau foto biar kakinya kelihatan jenjang gimana. Nah itu kita tidak bahas gitu ya. Jadi kita bahas caranya bikin konten yang insightful, yang educational, sama yang entertaining gitu. Nah Del, langsung aja Del. Say hi and then mungkin ada yang mau lu presentasiin langsung aja. Oke. Hi guys. Senang banget bisa mau sharing. Soal penggadis ada kesempatannya akhirnya. Apalagi buat konten-konten warrior juga mungkin udah ada beberapa yang kerjanya gue review. So, it's good. It's good to be here. Oke, jadi sekarang pembahasan gue akan lebih, jauh lebih technical sih. Seperti yang tadi Giro udah bilang. Ini bakal tentang proses kerja gue selama bikin konten. Bikin satu konten itu gimana sih? Dari research-nya sampai posting di Instagram-nya gimana. So, I will share this slide with you guys. Ini kita akan bahas satu-satu. Oke. Oke. Content creation. First. Jadi, gue mau mulai dulu dengan ini, bagian yang krusial. Sebelum kita semua bikin suatu konten. Itu kita harus mengenali the anatomy of an Instagram post. Jadi, kalau di sini gue ada lima. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, cover. Cover is key. Jadi, cover adalah suatu bait yang akan menentukan apakah orang akan baca konten kita sampai habis atau enggak. Jadi, yang paling penting adalah kita punya title yang catchy, yang bikin orang penasaran, yang bikin kayak, oh menarik nih, kira-kira bahasanya nanti dalamnya apa ya. Terus, picture-nya juga yang pasti harus HD, karena kalau udah lihat di Instagram fotonya pecah gitu kan pasti udah males kan. Terus, selanjutnya di konten. Konten yang paling penting buat gue sendiri adalah strukturnya sendiri. Jadi, gimana kita nge-set flow dari ide kita supaya orang lain tuh bisa menerima ada alurnya yang jelas. Terus, selain itu juga digestible storytelling, ini yang cukup penting sih. Jadi, gimana caranya kita mengemas ide yang mau kita sampaikan dengan baik supaya orang-orang tuh bisa menerima. Jadi, informasi yang mau kita sampaikan, insight value yang mau disampaikan tuh diterima dengan baik gitu loh. Dan gue sendiri akan lebih prefer kalau misalkan membaca suatu artikel tuh yang lebih tonenya storytelling dibandingkan yang kayak lu, yang kayak kita diajarin gitu loh yang kayak, kalau kita kayak gini tuh salah loh, harusnya tuh yang kayak gini. Karena balik lagi, tadi yang Dika bilang mungkin ya, kita semua punya role view-nya masing-masing, jadi akan jauh lebih baik kalau misalkan kita set the tone-nya lebih kayak sharing, lebih kayak cerita ke temen, eh tadi gue baca ini loh, gini-gini-gini. Oke, that's about content, and then yang terakhir, conclusion. Conclusion. Conclusion ini sebenernya sangat, apa ya, sangat krusial juga, karena kalau orang nggak, biasanya tuh orang kalau sharing, kalau misalkan reshare post gitu, kalau nggak cover-nya, jadi conclusion-nya. Isinya apa sih conclusion? Itu key takeaways-nya dari ide yang mau kita sampaikan, dan juga value-value yang bisa relatable sama orang lain, sehingga mereka juga bisa lihat, eh, ini relatable nih sama gue value-nya, yaudah gue share deh. Nah, itu gunanya. Oke, ini kan baru tiga item yang secara visual ya, Del ya. Tapi kan ada anatomi lagi nih, ada dua lagi kira-kira yang temen-temen content warrior harus perhatiin. Apa tuh, Del? Oke, going on to the next one. Kita punya caption title. Kenapa caption title yang gue tulis dan bukan caption? Karena kalau kita ngeliat post Instagram, kita cuma lihat 150 karakter pertama yang ada di caption itu. Jadi, ini pentingnya kita bikin caption title yang cukup deskriptif tentang apa yang mau kita bahas, dan juga menarik, supaya orang nggak cuma baca post-nya doang, mereka juga baca caption kita. Nah, kalau gue sendiri, di caption itu, biasa gue akan kasih penjelasan lebih lanjut tentang post yang gue share. Jadi, meskipun post-nya inside, udah banyak swipe-swipe gitu, kadang tuh gue masih sering kasih penjelasan lebih lanjut di caption-nya, supaya orang lebih, apa ya, lebih ada konteks dan lebih bisa relate. Mungkin kalau misalkan ada study case yang nggak cukup masuk di post-nya, lu bisa gunakan space yang ada di caption. Nah, itu pentingnya caption title, supaya orang mau baca keseluruhannya, nggak cuma post-nya doang, tapi juga caption-nya in case kita punya ideas lain yang mau disampaikan. Terus selanjutnya, ini penting banget. Kalau misalkan kita bikin konten udah bagus nih, terus nggak ada yang baca. Buat apa dong, gitu kan. Jadi, ini adalah gunanya hashtags. Hashtags itu yang penting adalah relatable, kontekstual, dan ini sih trik-trik gue biasanya, kalau misalkan gue akan nge-set hashtag itu, gue akan mikir, kira-kira hashtag yang orang mau pakai tuh kayak gimana ya? Yang orang mau lihat kayak gimana, misalkan kalau misalkan kalian ada yang follow-follow hashtags, kalau gue sendiri banyak follow hashtags, gue akan mikir, kira-kira orang tuh follow hashtags-nya yang kayak apa sih, gitu. Jadi, gue coba implementasikan hashtag-hashtag yang kontekstual sama konten gue untuk dimasukin. Terus, untuk hashtag ini sendiri, buat content warriors terutama, dari garis temu tuh kita udah provide hashtag bank-nya, nanti tinggal kalian copy. Tapi, gue encourage you guys untuk explore lagi hashtag-hashtag yang lebih spesifik, yang kontekstual, yang relatable, sama topik yang lagi kalian bahas masing-masing, gitu. Right, this is the anatomy, kalau badan itu ada anatominya. Nah, ini anatominya yang kita bikin simple, sebenarnya masih banyak yang lainnya ya, Del, ya. Kayak ada location, biasanya kita taruh, and a lot of stuff. Tapi, buat content warrior, ini kita simplify sehingga kalian yang tadi awalnya bilang, gue nggak bisa nulis, gue nggak pernah nulis, gue nggak bisa design, gue nggak bisa apa, kalian bisa bikin konten buat garis temu. Kita udah simplify step-nya sampai benar-benar semua orang bisa bikin konten. Nah, tapi ini kan baru anatomi, Del. Next-nya adalah gue pengen lu tolong jelasin journey-nya tuh gimana, Del. Sure. Step-step-nya itu gimana? Setelah lu jelasin, nanti abis itu adalah yang paling menarik. Kita bakal lihat, Del, live langsung dia bikinnya gimana, gitu. Oke, Del. Oke, selanjutnya ini, ini yang seru sih sebenarnya, the journey of content creation. Oke, we're going in. Jadi, kalau buat gue sendiri, step-nya cukup simple, brainstorming, writing, and then the content bank. Tapi di dalam step ini yang nggak begitu simple. Coba kita bahas satu-satu ya. Oke, first, brainstorming. Ini kita river back to sesinya gear tadi. Kan gear tadi udah bahas kan? Kayak kita punya interest-nya masing-masing apa. Apa sih yang kita konsumsi di social media, di Instagram, di YouTube, di podcast, buku apa yang kita baca. Nah, itu semua sebenarnya udah saat itu masuk otak kita, itu udah bisa menjadi material buat konten, gitu. Jadi, oke, material sources, we got that covered. Oh, terus bahkan kayak kemarin itu, yang aqua, kan itu kayak, lu cuma nyetir, terus lu lihat billboard, oh bagus nih, foto. Terus kayak, oke, that's your content. Meskipun nggak disarankan untuk nyetir sambil fotonya, guys. Itu ini doang yang kerjanya. Terus, nah, saat kita udah menemukan material to work on, yang perlu kita lakukan adalah add a reliable source to back up the facts. Nah, jadi kalau misalkan kita ketemu konten di Instagram atau Twitter gitu, kan yaudah dong kita nggak tahu itu tingkat akurasinya segimana. Nah, ini yang penting untuk kita cari source-nya itu yang reliable, misalkan new sources atau dari website yang emang official, gitu-gitu. Jadi, kita make sure juga apa yang kita keluarkan di konten kita itu nggak misleading, gitu. Terus, abis itu, setelah gue menemukan material, misalkan gue ketemunya tuh artikel di Medium. Yang gue akan lakukan adalah gue skim di materials. Kenapa? Karena saat gue nggak skim, biasanya, kalau gue ada ngerjain semuanya dulu nih, gue udah ngerangkum apa-apa segala macem, terus di belakangnya tau-tau ada rangkuman. Kan cukup membuang waktu, kan. Jadi, itu pentingnya buat nge-skim material. Terus, selanjutnya yang akan gue lakukan adalah, dari artikel yang gue temukan, gue akan copy di outline. Jadi, gue tahu kerangka berpikirnya si writer ini kayak gimana, ideanya dia itu kayak gimana. Terus, gue akan take notes of key points-nya yang menurut gue menarik untuk di-explore lebih lagi, untuk didalemin lagi. Terus, selanjutnya kalau kita udah punya outline-nya, kita udah punya key points-nya, kita bisa di-construct. Jadi, jangan lagi lihat poin-poin itu sebagai suatu grup yang udah dimasukin ke kategori-kategori gitu. Kita bisa bikin kategori kita sendiri, kita bisa ambil poin dari poin A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, kita bisa rearrange lagi, sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Terus, abis itu, kita apply to context. Context-nya itu apa sih? Context-nya itu adalah audience kita, yang kayak tadi Bika bilang. Audience profiling kita tuh kayak gimana sih? Field yang kita work on tuh apa sih? Idea yang kita mau sampaikan, temanya, topiknya, ke apa? Nah, itu yang penting. Apply to context. Oke, ini mungkin sangat teoritis, nanti ini ada yang tanya contoh, nanti kita contohin, tapi kalian lihat dulu, kalian denger-denger dulu, catat kalau perlu dicatat, yang nggak ngerti, mungkin ini Adel juga bahasa Inggrisnya memang level-levelnya agak tinggi, kalau nggak ngerti boleh juga ditanya di Q&A gitu ya. Adel, langsung ke step nomor dua, Adel. Oke, next one. Kita masuk ke writing. Nah, setelah kita udah brainstorming ideas-nya yang mau kita sampaikan apa, yang bisa kita eksplore lebih lagi apa, selanjutnya yang gue akan lakukan adalah gue akan buka keynotes, atau notes, atau buku tulis, apapun itu yang works buat kita buat nulis. Karena gue tau kadang-kadang ada orang yang nggak bisa, eh, aduh lagi mentok nih, gue nggak bisa ngetik. Terus biasanya ambil pen sama buku, bisa keluar idenya. Oke, whatever works. Terus yang perlu dilakukan adalah kita cat dulu tema sama konteksnya. Jadi, jangan cat title-nya dulu. Itu sih kalau menurut gue. Karena, kalau gue pribadi, gue akan menulis sesuatu dalam suatu tema dan konteks, terus gue mulainya kayak gimana, akhirnya tuh beda lagi ngomonginnya apa. Jadi, disitu gue menyadari kalau misalkan title itu bisa datang terakhir, karena inspirasi kita saat nulis tuh pasti bakal, it will flow gitu. Terus, oke, start writing process. Kita set konteksnya, kita ingat baik-baik kayak apa yang kita lagi coba sampaikan, apa yang kita lagi coba untuk perdalam. Terus, kita bikin outline-nya. Nah, saat kita udah bikin outline-nya, kita punya flow-nya dong. Dari 1, 2, 3, 4-nya kayak gimana. Terus, dari situ kita tinggal isi tuh, dari point-point outline-nya itu. Nah, masuk ke penulisannya, ini yang gue pelajari banyak banget selama sesuatu belakangan nulis di Garis Temu. Always oversimplify. Karena kalau misalkan kalian lihat tadi, ada yang dumb ways to die gitu-gitu, itu tuh konten-konten awalnya Garis Temu yang inside, I used to write pake bahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggrisnya yang kayak, yaudah setelah hati gue aja, gue gak peduli. Audience gue ngerti apa enggak, gue gak peduli. Jadi, kayak orang bisa digest informasi yang pengen gue sampaikan apa enggak, gue cuma nulis sesuai yang comfortable buat gue. Nah, itu sih yang perlu diperhatikan. Karena, apa ya, setelah gue pelajari lagi, kadang tuh kita ada baca artikel-artikel yang kayaknya, oh ini artikel berat banget, gue gak ngerti. Wah, ini orang knowledge-nya advance banget. Tapi, sebenarnya gak kayak gitu. Sebenarnya, justru saat kita gak bisa mengerti suatu artikel yang ditulis, chances are they're not a good writer gitu loh. Karena tugasnya seorang writer adalah menurut gue untuk menyampaikan informasi seberat apapun, sampai yang bisa orang jenis apapun tuh bisa nerima gitu, bisa mengerti. Right, apalagi di platform social media ya, Del, ya. Karena ini bukanlah belajar, yang bener-bener belajar, bukan Harvard Business Journal. True. Bener, harus simple. Nah, tadi ada yang pertanyaan, keynote itu di Apple. Yes, itu PowerPoint gitu ya, kalau di yang lain. Nah, tapi itu bisa macam-macam sesuai dengan teman-teman semua. Wah, tapi ini kalau gue summarize lagi, tadi yang pertama adalah brainstorming dulu. Brainstorming bisa bagaimanapun macemnya. Buat gue pribadi, brainstorming adalah gue ngobrol sama orang. Itu cara gue brainstorming. Itu, Adel tau kayak gue ngobrol-ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dapet ide. Buat Adel, brainstorming adalah baca-baca-baca, riset-riset-riset. Nah, itu ada banyak cara sebenarnya gitu ya. Tapi, intinya adalah brainstorming dulu. Jangan langsung asal nulis. Karena, kalau langsung asal nulis, yang terjadi adalah gini. Oke, buka word, gue mau nulis. Yang terjadi adalah kita ditantangin sama kursor word kita. Ayo loh, mau tulis apa loh? Ayo loh, mau tulis apa loh? Nggak keluar-keluar gitu. Jadi, kita harus brainstorm dulu gitu ya. Nah, Adel, kalau kita udah tulis, udah simple, abis itu step ketiganya apa nih, Adel? Step ketiganya, kita masuk about the content bank. Oke, jadi surprise, your brain is a content bank. Sebenarnya ini bukan suatu sistem yang ideal. Karena kalau misalkan content banknya cuma di otak kita, yaudah, informasi itu cuman buat kita sendiri. Nggak bisa berguna buat orang lain. Kita nggak bisa help other people with our ideas and stuff. Nah, jadi, untuk ke depannya, konten-konten yang kalian tuliskan itu akan masuk ke Google Drive time. Nah, itu yang bakal jadi content banknya. Jadi, saat kalian misalkan udah menulis yang lain-lain lagi, saat ada momen di mana, oh, gue kayaknya pernah bahas ini deh waktu itu, nah, kalian tinggal refer back to that, gitu loh. Terus, ini, pentingnya adalah, gimana ya, maksud gue dengan otak kita menjadi content bank adalah saat kita mengkonsumsi apapun itu, itu udah menjadi, apa ya, udah masuk ke the back of our minds, gitu. Jadi, saat kita lihat, misalkan, gue nonton YouTube, apa ya, misalkan gue nonton sesuatu gitu lah di YouTube, terus gue lihat, oh, ini kayaknya bisa masuk deh ke topik marketing buat garis temu. Nah, koneksinya tapi apa ya? Nah, itu yang selalu dicari. Itu why we always ask, how does this relate to my field? Jadi, saat kita nonton, saat kita baca, saat kita come across anything, kita bisa cari connection-nya. Saat kita, kita benar-benar aware sama field-nya kita, sama apa yang harus kita sampaikan, gitu, jadi, saat kita menemukan suatu materi, yang gak necessarily, itu benar-benar 100% in field-nya kita, tapi kita bisa cari connection-nya. Nah, itu content. Ini sebenarnya juga topik yang gue sering share banget ke anak-anak garis temu, tentang otak kita itu, sebenarnya bisa kita atur sedemikian rupa untuk ada section-section-nya, gitu loh. Tadi Agatha di awal-awal udah kenalin, bilangnya katanya Gior, insight-nya banyak. Sebenarnya bukan insight-nya banyak, gue mengkonsumsi konten sebanyak teman-teman semua, gitu loh. Kita tiap hari baca berapa banyak tulisan di WA Group kita, di line kita, di semua platform kita, tapi yang jadi problem adalah how to retain the information, bukan how to get the information. Karena kalian bisa nonton seribu webinar dan kalian nggak dapet apa-apa. Kalian bisa nonton webinar ini dari tadi sampai jam 6, jam setengah 7 nanti dan nggak dapet apa-apa, gitu loh. Jadi kalian harus bikin section-section di otak kalian, gitu loh. Kalau gue, gue gambarinya adalah kayak rak. Oke, ini adalah rak bisnis, ini adalah rak marketing, ini adalah rak filosofi, ini rak musik, ini rak apa. Jadi setiap gue dapet informasi, gue langsung masukin ke rak itu, gitu loh. Nah, rak itu, otak manusia itu didesain sedemikian rupa sama yang di atas, untuk interconnected. Jadinya cara kita masukin ke raknya adalah kita konekin dengan informasi lain yang ada di otak kita. Makanya gini nih, kalau kita ketinggalan kunci, yang kita lakukan adalah tunggu, tunggu, tunggu. Tadi gue kesini, terus kesitu, dan kesini, dan kesitu. Kita start to connect dengan informasi-informasi lainnya. Nah, jadi kalau mau retain information, content itu, banknya itu di otak kita, caranya adalah begitu, dikonekin dengan informasi-informasi lainnya. Oke dong, ada tips terakhir nih dari lu, nomor 4. Oke, some tips. Ini yang gue pelajari tentang good and bad writing. Kalau buat gue, kan gue biasa cari, cari referensi, cari inspirasi, cari artikel, cari insight itu di medium kan, banyak kan. Nah, disitu, banyak banget segala jenis writer, dari yang basic sampai advanced. jadi, gue akan menemukan segala jenis, segala jenis tulisan, dari yang bagus sampai yang jelek. Nah, disini gue belajar kalau misalkan, ya kita gak akan tahu kan, kayak what we're getting into saat kita pilih untuk, oke, gue mau baca ini, gue klik. Kita gak akan tahu itu artikelnya sebenarnya akan bagus apa enggak gitu. Tapi, yang gue pelajari adalah kita bisa selalu belajar dari apapun jenis writing yang kita baca. Nah, saat gue membaca sesuatu, gue akan tanya diri gue sendiri, apa sih yang gue suka dari artikel ini? Misalkan, flow-nya terstructure. Misalkan, si penulisnya ini ngurutin nih, dari hal-hal yang paling penting sampai hal yang paling gak penting, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, buat gue sendiri, hal-hal seperti itu akan bantu banget buat gue mengerti. Nah, jadi disitu gue akan keep that idea in my mind, kalau, oh, oke, gue suka structured writing. Berarti, nanti saat gue nulis, gue akan menulis suatu tulisan yang terstruktur, biar orang lain enak bacanya. Terus, misalkan, yang kedua, what do you not like about it? Nah, ini sama juga, gue akan take notes of the things that I don't like about that reading. Terus, gue akan, yaudah, gue implement di otak gue, oke, gue gak akan melakukan ini saat gue nulis nanti. Karena gue tahu gue gak suka, karena gue tahu ini bukan hal yang perlu gue contoh, gitu. Ini hal-hal yang harus dihindari, gitu, misalkan. Terus, what we should do differently to improve it, itu yang tadi, balik lagi. Kayak misalkan, kalau gue suka writing yang terstruktur, yang ada outline-nya, yang ada flow-nya dari kecil ke besar, penting ke gak penting, nah, itu yang gue akan lakukan untuk improve, gitu. Terus, key points-nya, what did you learn from it? oke, I learned that structured writing is important buat readers, buat si readers bisa mengerti apa yang kita sampaikan, gitu. Oke, ini kayaknya kita harus langsung ke yang paling penting, Del, kita akan mau live, Del. Tapi sebelum live, Adel bisa siapin untuk live-nya, gue pengen denger suaranya lagi nih, mana emoji otot, emoji thumbs up, emoji lain-lainnya, please, biar kita tahu kalau kalian still attentive sama kita, Del, abis ini langsung kita live aja, Del, kira-kira apa yang lo lakukan, dan lo boleh mungkin state juga tools-tools, tadi udah sih ya, tapi bisa, ini ya, ini tools gue adalah ini, dan step-nya apa. Oke, right, we're going in. Oke, jadi, kan tadi, misalkan gue udah ketemu material gue, oke, back up a bit, kalau misalkan, if you're wondering nih, gue mulainya dari mana ya? Mulai dari yang tadi Gior bilang, dari interest lu sendiri, dan cari misalkan, konteksnya tuh dimasukin ke field yang you're working on. Jadi, misalkan kalau gue sendiri, me personally, gue tertarik sama Disney, sama musical, sama, ya, gitu lah, pokoknya musical theater, gitu-gitu, misalkan Disney. Oke, kita ambil yang gampang. Terus, habis itu, gue relate nih, ke the field I'm working on. Field yang gue kerjain tuh apa sih? Marketing, branding, social media, strategies, gitu kan. Nah, jadi saat gue, come across something yang kayak gini, misalkan, four secrets behind business, captivating marketing strategy, yang, pasti ini menarik banget dong buat gue. Oh, ini interest personal gue sama sesuatu yang ada di field kerjaan gue nih. Oke, jadi gue akan, oke, gue buka artikelnya. Terus, gue skim. Nah, kebetulan di sini tuh kemarin ada, di paling belakang banget tuh ada rangkumannya. Jadi, ini yang gue copy, rangkumannya. Ini poin-poinnya si penulis yang asli, terus abis itu, dari situ, gue take notes of the things yang penting, buat gue, yang bisa gue, yang bisa gue perdalam lagi, yang bisa gue jadikan idea lagi. Nah, ini ada empat, gak usah dibaca semuanya. Ini kicilan. Terus abis itu, selanjutnya gue akan rapihin poin-poinnya, dengan ide-ide yang mau gue sampaikan, di dalam setiap outline ini. Nah, terus, oke, ini tuh nanti datangnya belakangan kan, title. Cuman tadi gue udah siapin aja gitu. Oke, gue akan mulai dengan background. Disney, asalnya gimana, pertama kali tuh, dia bikinnya apa. Terus abis itu, sekarang tuh mereka gimana, performance-nya. Jadi, gue udah set konteks, biar audience gue tau, gue tuh lagi mau ngomongin apa sih. Terus, abis itu gue akan state, here's how they do it. Jadi, si audience udah tau, udah ada cue-nya nih. Oh, oke, kita akan bahas nih, gimana sih cara suksesnya mereka. Gitu. Terus, pertama, gue akan tulis. Sebentar, gue potong ya, Sebentar, sebentar gue potong. Mungkin biar gak terlalu ini, berarti dari atas, kita udah bikin key, tick point-nya, apa, notes yang kita bikin, dan kita start untuk bikin kontennya, di kasus ini adalah, kita mau bikin, content insights, yang karusel tuh, biasanya yang ada 10, 10 slide, right? Ini yang akan udah bikin. Nah, cuman, karena ini kita live, of course, tadi kita bilangnya bener-bener Adel ini, tapi, kalau kalian suka zaman dulu, nonton demo masak, itu pagi-pagi, biasanya si ibu itu suka, oke, masukkan ayamnya ke dalam oven, selama 30 menit, tiba-tiba dia keluarin ayamnya, yang udah, udah dimasukin ke anak, ini yang Adel lakukan, jadi, jadi Adel sudah, pre, masak ayam di oven, ayam goreng, ayam bakarnya, jadi teman-teman ikutin aja, gitu, lanjut dong. Oke, next, kita masuk ke poin-poinnya, misalkan ini poin pertama, bisnis itu jago lo bikin baper orang, terus dia tuh bikinnya, connect ke emotions orang, yang bikin nostalgia, terus habis itu, gue kasih contoh, contohnya, pas mereka bikin Beauty and the Beast itu, mereka pakai tekniknya, dengan remake, trailernya tuh sama banget, sama persis, sama yang Beauty and the Beast pertama kali keluar di 1991, jadi, hasilnya tuh apa? Hasilnya adalah, anak-anak yang dulu nonton original version-nya, sekarang mungkin mereka udah punya anak bahkan, nah, dengan mereka melihat remake trailernya yang sama persis, sama yang mereka nonton pas kecil, nostalgia dong, oh dulu gue pas kecil nonton ini nih, terus sekarang yang mereka lakukan adalah, mereka akan mau ajak anak-anaknya, untuk nonton Beauty and the Beast lagi gitu loh, terus nextnya, poin kedua, kenal baik sama audience dan platform, ini ide yang mau gue sampaikan, kalau Disney itu, dia tuh kenal baik sama audience dan platformnya mereka, kenapa emangnya? nah, disini gue jelasin, dari Star Wars Revival itu, si Disney targetnya adalah demografi millennial, atau yang lebih senior, dan dari situ mereka punya 6,6 juta audience di Instagram, Instagramnya Star Wars, nah, mereka cara retainnya gimana sih? oh, mereka retainnya pakai konten-konten yang entertaining dan engaging, kayak video, set fun facts lainnya, terus habis itu, gue lanjutin lagi poin gue, karena audience Disney bukan cuma orang yang nonton Star Wars, nah, mereka tetap harus nyentuh market itu dong, nah, gimana sih Disney cara melakukannya? oh, oke, mereka punya Frozen nih, mereka bikin Frozen, buat anak-anak yang masih, belum ngerti lah ya, alurnya Star Wars yang muter-muter gitu, jadi, disini, Disney ngerti, kalau misalkan segmentasi audience mereka tuh berbeda, ada dari berbagai jenis demografi, dari yang kecil sampai yang udah tua gitu, karena mereka udah dari 1928 kan, terus, selanjutnya, teknik yang mereka pakai juga beda nih, buat yang Star Wars ini, mereka udah bisa gunain Instagram, karena, audience-nya, ya, most likely udah, udah, udah cukup umur lah untuk pakai Instagram gitu kan, sedangkan kan, anak-anak kecil masih belum nih misalkan, nah, jadi, buat anak-anak kecil yang belum punya Instagram ini, mereka bikin berbagai mainan, dan barang-barang lainnya, yang kalau liat di mana-mana, ada mukanya Elsa dan Anna, sampai capek dulu liatnya gitu kan, terus, nah, disitu, mereka mengerti platform yang harus mereka gunakan, untuk audience yang udah, udah masuk ke demografinya Instagram, yaudah, mereka pakai Instagram, sedangkan untuk audience yang lainnya, mereka pakai, yang offline banyak kan, seperti merchandise dan franchise-nya gitu-gitu, terus, poin selanjutnya yang mau gue sampaikan, si Disney itu gampang beradaptasi loh, nah, kenapa sih dia, apa gunanya dia beradaptasi terus, nah, ternyata, mereka tuh selalu, berganti-ganti idenya, untuk bikin, yang namanya FOMO, Fear of Missing Out gitu kan, nah, ini tuh mereka aplikasikan di Disneyland dan Disney World, so if you guys know, di Disneyland dan Disney World itu, apa ya, attraction-nya akan beda-beda terus, sesuai tema yang lagi naik, misalkan Star Wars, entar Frozen, entar, I don't know what else, Mulan, Moana, I don't know, nah, mereka tuh selalu mengikuti perubahan, tema event, dan trend yang lagi hit, ini yang bikin mereka gak mati, jadi mereka, kita, jadi orang mau balik, berapapun, mau balik berapa kalipun ke sana, oke, tuh, set-set giaran dulu guys, ada di namanya, oke, saya lanjut, jadi, yang bikin mereka gak mati adalah, mereka akan selalu punya konten baru, dengan punya attraction yang baru, mereka punya foto baru, mereka punya sesuatu yang baru, untuk dibahas, mereka gak akan mati, dan returning visitors-nya juga, mau balik berapa kalipun, pengalaman yang mereka dapat, tuh pasti akan beda, gitu loh, kecuali kalau datangnya tiap hari, ya, terus, abis itu, nah, ini ada sense of urgency-nya gitu loh, jadi, kan, misalkan, kalau untuk, attraction yang frozen, misalkan, gak akan ada selamanya gitu kan, jadi orang akan ada, create sense of urgency, oh, gue harus datang sekarang, sebelum kelewatan, mau lo terbang dari bagian dunia manapun juga, itu kan, jadi kayak, apa ya, jadi sesuatu, sesuatu formula yang bisa dirasakan, oleh semua orang yang ada, tertarik dengan, attraction yang Disney, gitu, terus, oke, ini yang tadi, mereka selalu punya hal-hal baru, untuk dipromosiin, oke, kita masuk ke ide selanjutnya, yaitu universal values, bukan universal film, oke, terus, maksudnya universal adalah, oke, Disney ini, dia selalu, di film-filmnya, dia punya nilai, atau pesan cerita, yang semua orang, tanpa terkecuali di seluruh dunia, akan bisa relate, contohnya adalah, di inside out, mereka ngajarin buat audiensnya, bisa, paham, sama menerima, berbagai emosi yang mereka, punya, sebagai bagian dari mereka sendiri, kan, kita semua bisa relate, dong, of course, nah, itu, menjadi saling poin, jadi, marketing mereka, jadi luas banget loh, karena, mereka bisa menyentuh semuanya, secara universal, dan, gak sampai situ doang, bukan cuman di, main productnya, yaitu filmnya, tapi di marketingnya mereka, mereka juga menggunakan, bahasa yang universal, yaitu mereka pakai memes, nih, misalkan, ada, text time, ada, royal baby is here, ada, it seems, it seems that, earth only gets one day, gitu, ini pas, international earth day, I would assume, nah, jadi, mereka menggunakan tekniknya, yang bisa, relate sama semua orang juga, yang universal juga, semua orang bisa, apa ya, bisa merasakan, apa yang mau mereka sampaikan, gitu, meskipun kelihatannya, all fun, fun and games, oke, memes, lucu nih, hahaha, repos, gitu, tapi sebenarnya kan, ini strateginya efektif banget kan, buat mereka ngejual film inside out ini, tanpa mereka, explicitly hard sell, gitu, oke, terus ini kita akan masuk, selanjutnya, yang paling penting, conclusion, ide yang, ide besarnya, yang mau gue sampaikan, disini adalah, kalau, buat jadi brand yang se-powerful Disney, gak cukup, lu jago bikin film doang, tapi lu harus juga, master the art of marketing, yang di dalamnya, ternyata, marketing itu, sangat berhubungan erat loh, sama human emotions, sama human behavior, jadi, saat kita, udah mengerti tuh, gimana cara kerjanya, human emotions and behavior, tendensinya, kayak gimana, itu bakal bisa jadi tools, buat kita, buat tap into that, gitu, right, gue potong sebentar, jadi ini, kebetulan, Edel, kerjanya di garis temu, jadi kontennya, soal marketing, yang kalian juga bisa belajar, gitu ya, tapi mungkin, teman-teman yang lain, konteksnya, kalau yang content warrior, sih benar ya, tapi kalau teman-teman yang lain, mungkin konteksnya, bukan, tapi kita, yang gue pengen note adalah, coba teman-teman, lihat strukturnya nih, di awal adalah, apa tadi, backgroundnya, konteksnya, dan ada isinya, isinya dengan jelas, per point, habis itu, di terakhir adalah, conclusion-nya, gitu loh, jadi itu struktur, yang teman-teman harus, harus lihat, dan yang pelajarin, dari apa yang Edel buat ini, dan dia bikinnya, per idea adalah, per satu slide, gini loh, ini untuk memudahkan dia, oke, di slide ini, gue mau idenya apa, dan Edel tadi bisa jelasin, semuanya masing-masing, satu-satu, per slide, idenya apa, jadi itu bukan, sembarangan, oke, slide nomor 7, per 10, gue pengen ada aja di situ, supaya pas, biar 10, bukan kayak gitu, tapi per slide, ada idenya, yang harus disampaikan, gitu ya, nah, Edel, abis ini udah jadi, ada yang bisa ditambahin lagi, gak Edel, apa lagi? Gue mau tambahin sedikit, jadi, kadang tuh kita mikir, oh, right, untuk post carousel, post insight yang baik tuh, tulisannya panjang-panjang, enggak, enggak necessarily kayak gitu, dan juga, kalau misalkan kita mikir, oh, berarti kalau kayak gitu, post yang lebih baik itu, yang singkat dong, enggak gitu juga, post yang baik adalah, post yang, dimana kita bisa menyampaikan ide kita, dengan, kata-kata dan kalimat yang efektif, tanpa bikin orang terlalu mikir, yang kita simplify idenya, kayak apa ya, istilahnya tuh, kita udah kunyakin dulu loh, buat mereka tinggal telen gitu, gitu sih, jadi, panjang pendeknya, menurut gue, enggak matter, selama kalau misalkan, emang cuma butuhnya pendek, yaudah pendek, tapi kalau emang butuhnya panjang, ya, selama idenya, nyampe semua, doesn't matter, gitu, oke, nextnya, kalau ini udah jadi, kita, bikin captionnya, mungkin gak usah dijelasin juga captionnya, next like, oke, ini caption, hashtag, udah bikin di dalam satu page, abis itu nextnya adalah, kita mau bikin ini, ke dalam, design, karena, social media, instagram itu, platform visual, jadi harus ada, visualnya, nah, buat teman-teman, content warrior, yang gak ngerti, design, gak bisa pakai AI, gak punya photoshop, kita bikin mudah juga, makanya, kita ada, bukan kita yang bikin juga toolsnya, tapi toolsnya namanya Canva, nah, boleh jelasin, dari tadi, terus masuk ke Canva-nya, itu gimana? nah, di Canva itu, kita udah ada, ini ya, udah ada, template-nya, jadi bener-bener, ini tuh, garis teman content warrior, content creator, udah disini, udah fix, terus, ini juga, yang pinggir-pinggirnya, yang bisa kita ganti, adalah judulnya, jadi disini, kalian bisa masukin judulnya, dan, note dari gue adalah, untuk masukin judul, atau tulisan apapun, bisa dihindari, untuk punya, untuk kita, cuman ada satu kata gitu, cuman ada satu kata, di line yang baru, karena itu, cukup mengganggu gitu sih, jadi ini, tadi gue ada set judulnya, kalau mau jualan, belajar sama Disney, gue masukin angkanya, satu, ini page, satu, dari sepuluh page, nanti langsung semuanya, kalian cari, gambar per page, ya Delia, ya, kalau gambarnya sendiri, yang ini, gue ambil dari, unsplash.com, jadi disitu, kalian bisa use, any pictures for free, so, it's pretty convenient, terus, masuk selanjutnya, nah, ini tuh, templatenya, garis temu, garis temu content warrior, garis temu eksteng garis, hashtag get the insight, ini udah fix, yang perlu kalian tambahin adalah, cuman text-nya, insight-nya, sama, ini ya, ini penting banget, untuk halamannya tuh, kalian measure, bener, karena malap banget gak sih, kalau misalkan udah selesai gitu, terus revisinya, cuman eh, angkanya salah ya, elah, export lagi, upload lagi, gitu kan, terus next-nya, pretty much sama sih, kayak gini, kayak gini, nah, ini tuh, apa ya, sebenernya, gak, gak, gak mandatory banget, untuk kalian formatnya, kayak gimana-gimana, cuman, bikin aja yang enak dibaca, nah, kalau ini tuh kemarin, udah, udah diset, untuk, size-nya tuh segitu, gitu, jadi, ya, whatever we can do, dengan face yang sebegitu, right, jadi, mungkin kita gak usah run through semuanya, karena semuanya bakal sama-sama aja, tapi yang gue pengen menjelaskan, buat temen-temen, yang bukan content warrior, atau yang mau pergunakan ini, buat instagramnya masing-masing, adalah, lu bisa desainnya, cuman satu kali, di kanva, bikin template-nya, dan tiba-tiba, lu bisa keluarin konten segitu banyak, tanpa pusingin visualnya, gitu loh, nah, untuk detailnya nanti, masukin kanvanya, bener-bener itu gimana, itu memang lebih teknisnya nanti, di house rules-nya content warrior, yang bakal dibawain sama Agatha, di jam terakhir nanti, jam 6 sore, gitu loh, nah, Del, ini masih ada sampai ke bawah-ke bawah lagi, ada apa lagi Del? Udah, udah. Udah abis? Oke, berarti, ini kira-kira caranya, Del bikin konten, dari awal, brainstorming, writing, bikin jadi konten bank, habis itu, dimasukin ke dalam, dia punya, ini kan, keynote, PPT, habis itu, di apa ya, di pecah-pecah, maksudnya dibagi lagi, jadi per slide, habis itu dimasukin ke kanva, satu-satu, sampai akhirnya, jadilah itu konten-konten yang, teman-teman lihat, gitu loh, teman-teman batch 1, kemarin udah cobain, udah cobain bikin, dan ternyata, semuanya gak pernah ada keluhan, aduh, gue gak bisa desain, aduh, gue gak bisa apa, karena semuanya udah kita, apa ya, kita cekokin, kita aturin sampai selesai, nah Del, tadi di slide lu itu, yang slide presentasi lu, ada beberapa slide, yang belum lu, iniin, lu mau get back to, ke situ gak sebentar, kita masih punya waktu, satu menit, sure, wait, ini, pesan, pesan-pesan, iklan aja sih, ini yang, tadi gue udah sempat mention juga, if you have a hard time, understanding a reading material, chances are, it's not well written, because the content creator's job, is to deliver materials, in a way that is easy, to digest by anyone, coba, simplify, nah disini gue akan simplify, dengan, oke, saat lu, mau menyampaikan suatu ide, bikin itu segampang mungkin, untuk orang cerna, gitu, terus, ya itu sih, karena, apa ya, kita harus, balik lagi, dari yang Jerry bilang, kita harus humble enough, untuk mengerti, kalau misalkan, orang tuh, level of interest-nya, gak sedalam kita, level of knowledge-nya, misalkan, ya, yang gak sedalam itu, di field yang lusufa, karena mereka punya field, yang mereka suka, masing-masing, gitu, nah, terus, ini gue punya pesan-pesan aja sih, sebenarnya, buat, content warriors, yang batch selanjutnya ini, dan juga yang batch, batch pertama kemarin, I would encourage you guys, buat, bener-bener tulis, as best as you can, gak cuman di, bagian nulisnya doang, tapi juga di formatting, di, apa ya, lebih di technical-nya, untuk minimize, hal-hal yang gak perlu, direvisi di kemudian hari, gitu loh, jadi, kan akan lebih enak, kalau misalkan, kita udah maximize, udah, udah, udah melakukan sebisa kita, sebagus mungkin, sedetail mungkin, se-excellent mungkin, di awal, sehingga, minimize kerjaan, ke depannya gitu, jadi, kalian, susahnya tuh, di awal-awal aja, gitu, jadi nanti, paling kalau revisi gitu, gak usah wrap up, gitu sih, oke, jadi, buat teman-teman, garis content warrior, ini waktunya kalian, untuk explore, cobain, karena nanti kita bisa, di grup telegramnya kita, kita langsung kasih masukannya, Edel bisa langsung kasih revisinya, gue bisa langsung kasih, masukannya kurang apa, ini dan itu, sehingga nanti, kita punya skill, semuanya bakal, grow bareng-bareng, nah, Edel, thank you banget, untuk sessionnya, untuk presentasinya, untuk live-nya, jadi, teman-teman tau kan, kalau garis temutu, bikin konten, gak sembarangan, asal, asal bikin doang, ada step-stepnya, yang kita iniin, nah, sekarang kita mau masuk ke Q&A nih, Q&A nya, Edel, lu bisa bantu jawab, atau, gue juga nanti bisa tambahin, teman-teman juga, kalau misalnya ini, mau tanya lagi juga boleh, oke, oke, Q&A, Kak suka mikir, kira-kira konten kita, bisa dilihat audiens gak, soalnya audiens produk, ini kayaknya yang tadi dika ya, ini pertanyaan yang tadi deh, iya boleh di next, kenapa harus oversimplified, bukannya detail lebih bagus, nah, yang dimaksud dengan oversimplified, bukan dengan, mengeneralisasi, nah, oversimplified yang gue maksud adalah, bahasa yang kita gunakan, jadi saat kita misalkan baca, sesuatu dengan bahasa yang susah dimengerti sama orang lain, tugas kita adalah untuk, menyerap informasi itu, dan menyampaikan kembali, dengan bahasa yang lebih mudah dicerna, nah, jadi bukannya, kalau misalkan mereka, misalkan source yang kita lihat itu, tulisannya detail terus kita, jadinya cuma spesifik, cuma general gitu, gak kayak gitu, justru kebalikannya, kita harus perdalam, insight yang mau kita sampaikan, gitu, right, kalau tambahan dari gue adalah, jika ada respect the platform, karena platformnya di social media ini, memang untuk orang, leisure, kebanyakan escapism dari, dari kehidupan sehari-harinya, jadi kita harus bikin itu, sesimpel mungkin, supaya mereka, apa ya, gak memakai kuota berpikir mereka terlalu banyak di, social media, tapi bukan berarti value-nya, shallow ya, justru value-nya, harus deep, tapi cara penyampaiannya yang, oversimplified, ini bukan Harvard Business Journal, ini bukan skripsi kalian, ini social media, next, nah ini udah, ini bukan, writer's block, this is a challenging question, okay, how to handle writer's block, I would say, ini tuh, apa ya, coping mechanism, tiap orang kan beda-beda kan, ada yang orang, bisa lebih lancar, kalau misalkan, yaudah, gue tulis aja, pokoknya tulis dulu, tulis dulu, tulis dulu, nanti, mau bagus enggak ya, gue rusin belakangan gitu, tapi ada juga orang yang harus, ambil waktu untuk, istirahat, untuk, ya, kayak bisa refresh aja gitu, tapi, kalau buat gue sendiri, biasa tuh, gue kalau lagi writer's block, gue akan, baca, sebanyak-banyaknya, konsumsi informasi yang sebanyak-banyaknya, gue nonton, YouTube channel yang, educational, yang, ya, yang berat-berat gitu, gue dengerin podcast, gue baca segala hal yang berat, sampai akhirnya, gue muaks sendiri, untuk mengkonsumsi informasi, jadi, saat di titik gue udah kayak, aduh, udah gue gak mau menerima informasi, apa-apa lagi, yaudah gue keluarin, apa yang ada di otak gue, gitu sih, so, I hope, that will help, thank you pertanyaannya, Harina, that's not my question, so next question, please, ya, oke, Adi Kurnialan, bagaimana caranya, kita menjabarkan sesuatu, dengan supporting facts, yang cukup, tapi gak terkesan, muter-muter, yang endingnya, jadi ngelor ngidul, karena seringkali, setelah brainstorming, dan membuat outline, saya malah merasa, harus menambah isi, supaya apa yang saya share, semakin mengandung value, in the end, the editing is never ending, nah, ini mungkin, pentingnya juga, apa ya, punya self-control, dan, misalkan, kalau kita gak punya self-control juga, semoga ada, deadline gitu, jadi, kita, bisa yang kayak, oh, oke, gue punya waktu, satu jam, buat nulis ini, oke, ini ide yang bisa gue keluarkan, selama satu jam, kalau kita gak dikasih, gak dikasih batasan kayak gitu, itu bisa jadi skripsi, panjang banget, gitu kan, gak akan selesai-selesai, jadi, gimana caranya menjabarkan sesuatu, dengan supporting facts yang cukup, cukup ambil info-info yang relevan, yang menarik, yang bisa, nambah value, buat, knowledge-nya orang lain, gitu sih, oke, keep in mind aja, untuk gak, untuk gak repetitive gitu, biar gak, ya, cuman perlu itu, gak perlu repetitive, gitu sih, oke, ini tadi sebenarnya, Edel ada jawab juga, di presentasinya dia, dengan dia membuat, per slide, dibagi-bagi, idenya, segala macem, jadinya, kita gak muter-muter gitu loh, itu ide itu, tadi gue udah sampein di slide, yang disana gitu loh, jadi itu yang perlu, kalian tahu, nah yang, yang gue bisa tambahin adalah, ini, cara storytelling, yang gue selalu ceritain, ke semua anak garis temu, caranya ada begini, di semua cerita, selalu ada segitiga, imagine ada segitiga, gimana segitiga, segitiga, right, segitiga itu, bentuknya bukan sama sisi, tapi biasanya segitiganya, bentuknya adalah, kayak begini nih, kayak logo Adidas sedikit, sininya panjang, begini ya, sininya panjang, sininya turun, nah teman-teman, cuma perlu ingat ini, di setiap storytelling, selalu ada yang pertama adalah, introduction, titik pertama, segitiga itu, titiknya ada tiga kan, titik pertama adalah, namanya introduction, disini yang tadi, Adel bilang bikin konteks, ini ngomongin apa, gue lagi ngomong apa, lagi sama, lagi apa, ini semua intinya konteks, bayangin kalau film, di depannya itu, biasa perkenalan, cast, ini karakternya, apa segala macem, setelah itu, ada garis kan, segitiga pertama, ada garis, garis pertama ini, ini namanya adalah, rising action, rising action ini adalah, ketika masalah sudah mulai, ada nih, pertamanya baru perkenalan-perkenalan, tiba-tiba ada, mafianya ditembak mati, nah itu rising action tuh, nah rising action ini, bisa sepanjang apapun, yang teman-teman mau, sampai teman-teman pikir, oke, that's enough, gitu, atau bisa sesedikit mungkin, jadi ini bisa panjang, atau bisa pendek, setelah itu ada titik kedua, yang paling puncak, namanya climax, nah, tips dari gue adalah, jangan cepat-cepat ke climax, karena climax itu harus di-build, sama rising actionnya, jadi kalau bikin konten, sebenarnya tadi kalau lihat dari 10 itu, itu ada climaxnya, gitu loh, climaxnya adalah, misalnya tadi di poin nomor 3, yang dia pakai emoji-emoji, gitu loh, ada climaxnya, nah, setelah itu, adalah ada namanya falling action, falling action itu, garis yang ke bawah ini, falling action itu, ngomongin tentang masalah yang sudah di-resolve, gitu loh, nah, ini juga kalau kelamaan, jadinya tersanjung, gitu ya, nggak selesai-selesai ceritanya, ada tersanjung 1, 2, 3, gitu, jadi ini biasanya simple, and then ada titik terakhir, titik terakhir itu conclusion, tadi Adol udah bikin di poin nomor 10, di slide nomor 10-nya adalah conclusion, jadi gimana supaya nggak muter-muter, make sure kalian tahu struktur segitiganya, mau bikin film 3 jam, mau bikin konten 10 slide, mau bikin konten 1, 1 ini, mau bikin, apa namanya, webinar, ini webinar kita juga memakai segitiga itu, itu ada di dalam otak gue, yang mungkin teman-teman nggak sadar, gitu loh, nah, di dalam, yang kalian-kalian harus tahu adalah, di setiap bagian ini, ada segitiga-segitiga kecilnya juga, jadi, di introduction ada segitiga kecilnya, di license ada segitiga kecilnya, ini ada segitiga kecilnya, ada segitiga kecilnya, nah, kalau struktur itu teman-teman ikutin, itu, teman-teman bisa bikin story yang bukan cuman engaging, tapi orang kayak, ayo dong cerita lagi dong, ayo dong cerita lagi dong, gitu loh, soalnya, sering kan kita lihat orang yang kayak, aduh, gue dengerin dia cerita, males banget, introduction-nya bisa 3 jam, jadi udah ceritain yang ini, oh, bukan itu ceritanya, gitu loh, jadi, bisa bantu teman-teman, outline-nya untuk biar lebih bagus, gitu sih kalau dari gue, oke, next question mungkin, masih ada waktu, ya, Kak, untuk penulisan buat menarik audience, lebih prefer ke tata bahasa yang baik, dan baku atau mix dengan bahasa sehari-hari, yang kesayangnya santai, tapi tetap udah dimengertai oleh audience, ini balik lagi ke platform, karena disini case-nya, kita nulis di Instagram, tentu akan lebih enak, kalau misalkan kita bacanya, nggak kayak baca jurnal, jadi, biasa, gue lebih banyak mix, untuk, bahasa conversational, tapi yang masih enak juga untuk dibaca, jadi, nggak, yang, saya nge-nge-nge gitu loh, oke, connection-nya rada poor, is it me, or, tes-tes, right, oke, suara gue bisa terdengar, suaranya Edel bisa terdengar, oke, suaranya Edel, nggak kedengeran, Edel kayaknya, oke, karena Edel suaranya nggak kedengeran, gue yang bantu jawab kali ya, jawabannya adalah, kalau di sosial media, gunakan bahasa lisan, bukan cuman bahasa sehari-hari, tapi bahasa lisan, maksudnya lisan itu, apa, lisan itu adalah gini, instead of, kita bilang, saya mau memakan nasi, kita bilangnya adalah, mau makan nasi, gitu loh, jadi, pakai bahasa lisan, bahasa lisan itu, generally akan simplify, gitu, jadi, biasanya bahasa lisan juga, imbuhan sama, apa itu, kan depan sama belakangnya itu, dihilangkan, jadi kalau di sosial media, gunakan bahasa lisan, kenapa, karena begini, dengan kita ngomong, kita nulisnya pakai bahasa lisan, bukan tulisan, jadinya adalah, ketika orang baca, dia akan merasa, seakan-akan, si GT Min lagi cerita ke dia, bukan gue lagi baca jurnal apa, ah, gitu loh, jadi gue, oh iya, ini GT Min lagi cerita sama gue, jadi, gunakan bahasa lisan, itu sih kalau dari, gue, dah coba tes, bisa, tes, oh iya, udah boleh, next question, masih bisa satu, satu atau dua pertanyaan lagi, let's do this next question, Kak, gimana caranya, buat konten tentang sejarah, yang biasanya panjang, tapi audience tertarik untuk baca, oke, ini, ini cukup menarik, karena, kalau buat gue personal, gue juga sangat tertarik dengan sejarah, sejarah-sejarahnya musical theater, Broadway gitu-gitu, awalnya tuh, gue pernah bikin, konten insight kayak gini nih, sejarah yang panjang-panjang gitu, tapi, rasanya, platformnya, nggak cukup pas, kalau buat di Instagram gitu sih, jadi misalkan, kalau untuk konten-konten sejarah gini, mungkin kalian bisa bikinnya, yang lebih kayak fun facts gitu, jadi, kasihnya one bite size at a time, karena kan, biasanya kalau sejarah gitu, kita, ini kan, kayak kronologi gitu, langsung kayak dari, berdirinya disini, di 1928, dia ngapain aja seumur hidupnya, sampai sekarang gitu kan, yang mungkin lebih, serving size-nya aja, yang bisa, dicerna dengan gampang gitu sih. Oke, gue tambahin ya Dal, kalau buat gue, gue juga sangat suka sejarah, kalau teman-teman, ngobrol sama gue, pasti, ya ini dulu begini, dulu begini, gue sangat banyak informasi tentang itu, tapi ketika gue ingin storytelling-in, yang gue harus tahu adalah, nggak semua orang punya interest, yang setinggi itu, sama sejarah terhadap sesuatu, contohnya kayak tadi Adel bilang, Broadway, Musical, History, nggak ada apa dulu nih gitu lah, gue tahu semuanya, tapi, gue tahu beberapa hal yang penting, yang gue tertarik gitu loh, nah jadi caranya adalah, kalau mau bikin konten tentang sejarah, kalian tentuin dulu, climax-nya kalian mau ngomong apa, baru cari itu adalah portion-nya di mana, jangan ceritain sejarahnya, tapi ceritain, oke, gue itu mau ceritain tentang, let's say, kita kembali lagi dengan contoh Manchester United, adalah tentang, tidak pantang menyerah, nah gue ambil sejarahnya adalah, oh di tahun 1968, MU, habis 10 tahun yang lalunya, pesawatnya jatuh, pemainnya mati semua, mereka bisa juara Eropa, kayak gitu loh, jadi gue ambil apa yang gue mau, mau sampaikan, bukan, satu highlight, satu idea highlightnya, bukan, cuma for the sake of, I'm telling you, because I know much more than you, gitu, itu biasanya, itu biasanya, yang terjadi, bisa satu pertanyaan lagi, satu menit, kalau dari garis temu, point of view, ctl-nya ditaruh di post, bikin template, atau di caption, terus baiknya ctl-nya satu hal aja, atau bisa beberapa hal, misalkan ngajak share, save, dan juga komen di saat bersamaan, ini, kalau dari, gue jawab ya, kalau ini, klik to, call to action itu, bisa di mana-mana aja, asal kalian pinter-pinter aja, gitu loh, jangan, jangan terlalu, apa ya, kayak cipo, salesman banget, gitu-gitu loh, tapi juga ada kelasnya, tapi bukan berarti tidak, gitu, karena, generally manusia suka, kalau ada call to action-nya, gitu loh, jadi call to action, bisa ditaruh di mana aja, asal jangan, 10 slide, semuanya ada, semuanya ada call to action, gitu, contohnya adalah, gue tidak menyuruh kalian, untuk foto, story, garis temu, di setiap 5 menit, gitu loh, gue seluruhnya di waktu-waktu yang, yang tepat, kira-kira gitu, kalau buat call to action, I think that's it, waktu kita udah habis, though, thank you, selamat menikmati, Terima kasih.